perawatannya sangatlah murah dan mudah inilah ayam hias golden peasant assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel bumi ayam hias oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perawatan dari ayam hias golden peasant usia remaja sampai dengan usia dewasa sebelumnya semoga penonton setia channel bumi ayam hias dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oke ini adalah ayam hias golden peasant yang sangat menjadi prima dona di kalangan penikmat penghobi ayam hias nah golden peasant ini yang di depan saya ini usianya 1,5 tahunan jadi sudah statusnya dewasa sudah keinduk dan ini ada satu jantan dan satu betina namun kemarin saya tambah jadi dua betina nah golden peasant ini perawatannya sangatlah murah kenapa karena pakannya pun sangatlah bisa dijangkau di toko-toko pakan ternak atau toko-toko pakan unggas terdekat makanan pokok dari ayam ini adalah fur atau BR bisa merek A591 atau BR1 serta bisa juga CP511 itu adalah merek fur fur yang sangat bisa dijumpai dan sering kita jumpai di toko pakan ayam kemudian ada extra food ada pakan tambahan nah pakan tambahan ini nanti akan saya jelaskan di akhir untuk itu kita juga akan bahas mengenai perawatan ya selain pakan nah perawatan ini adalah kandangnya yang pertama kandangnya seperti ini bisa dilihat kandangnya cukup ukuran satu setengah kali dua setengah meter seperti ini yang ada di belakang saya dengan kawat serimin yang seperti ini ukurannya nah itu kandang harus tertutup jadi tidak boleh ada celah karena ayam ini bisa terbang ini yang sangat penting untuk diketahui Oke selain kandang tidak ada perawatan khusus yang lain ya jadi untuk kandangnya ketika sudah memenuhi standar yaitu ada tangkeringan juga ada di bawahnya itu pasir dan di sekitarnya itu ada ornamen misal kayu atau pepohonan itu bisa juga mempernyaman ayam ini karena ayam ini sebenarnya dulu habitatnya di hutan Oke kita akan bahas mengenai pakan lagi lebih mendalam Oke ini adalah pakannya pakannya for seperti ini 100% merknya terserah Hai bisa a591 atau bisa cp511 nah untuk minumnya itu bisa air kran biasa seperti itu yang ada di kandang yang saya asalkan bersih dan tidak terkontaminasi itu adalah minumnya nah ini yang usia remaja sama perawatannya dengan yang usia dewasa kemudian saya akan menambahkan yaitu mengenai ekstra food atau pakan tambahan pakan tambahan ini fungsinya untuk menambah daya tahan tubuh ayam golden pisen pakan tambahan ini bisa ekstra food ya bisa dikatakan ekstra food itu meliputi bisa jangkrik ulat Hongkong atau kecambah ya itu sangat mudah dijumpai dan pemberiannya cukup satu minggu sekali saja tidak usah sering-sering diutamakan ketika musim penghujan agar ayam ini suhunya tubuh tidak terlalu dingin agar tetap hangat dan daya tahan tubuhnya kuat silahkan jika yang berminat langsung saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di video atau langsung bisa datang ke farm bumi ayam yes di Jawa Tengah sekian video pada kesempatan kali ini Terima kasih atas perhatiannya jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh